Bagi siapapun, ini pasti sangat penting deh Yaitu mengucapkan istilah-istilah asing dengan benar Kayaknya hampir tiap hari mendengar dua kata ini Nah, cara mengucapkannya mirip dengan kata-kata ini Perhatikan yuk bacanya Save Contoh File-nya sudah aku save Contoh kata save Save Juna masakannya enak ya Kata lain yang mirip pengucapannya yaitu sale Lagi Sale Sale Sering kita jumpai kata ini Big sale Contoh kata sale Tamara cellphonenya baru ya Latihan lagi yuk Save Save Practice together Sale Sell In English, I have to save my file It's a wonderful cell phone Kembali ke kata save Sering kita denger orang ngomong Ngomong misalnya File-nya sudah di save Itu salah ya guys Yang betul adalah file-nya sudah di save Sebab artinya kan beda banget ya guys ya Save itu ahli masak Sementara save itu menyimpan Save juga punya arti lain ya Yaitu selamatkan Misalnya Save me Selamatkan aku Save others Save others artinya selamatkan yang lainnya Satu lagi Save nation artinya selamatkan negeri kita Untuk penggunaan kata sale Perhatikan baik-baik Don't say big sale But big sale But big sale Jangan katakan big sale Tapi big sale Well Remember that knowledge is important Semangat untuk improve pengetahuan umum Well Untuk semuanya Don't forget to subscribe And push the bell ring And leave some comment Thank you I'll see you next time